Hai ketemu lagi di channel aku dihari SN Kalau suka sama video-video aku Jangan lupa untuk subscribe ya Karena itu gratis Like dan tekan tombol loncengnya Terima kasih ya Bye Ya kali ini aku Mau ngebahas Kayak setrikaan uap gitu ya Karena kemarin suami iseng kayaknya Atau gimana gak tau Tiba-tiba dia pesen barang dan bilang Mami ini setrikaan uap buat kamu Padahal sebelumnya aku udah punya sih Setrikaan uap gitu Jadi nanti aku akan tunjukin setrikaan aku yang sebelumnya Itu aku beli Tapi memang harganya Lebih murah daripada yang dibeli sama suami aku Dan kita lihat aja nanti Lebih bagusan setrikaan uap yang aku beli Atau yang suami beli Tapi sebenernya Waktu aku beli itu memang Susah banget Susah aku gunakan gitu sih Mungkin suami lihat itu jadi dia beli lagi Setrikaan uap versi dia Kita lihat aja apakah setrikaan uap yang dia beli itu Bagus apa enggak Worth it apa enggak Kita lihat aja ya Ini dia Taraaa Ya temen-temen bisa lihat Ini itu tulisannya ada Derma Bener gak sih cara sebutnya Aku gak tau Aku gak tau cara nyebutnya Mungkin ini Derma Derma Pokoknya ajaannya D-E-E-E-R-M-A Gitu Dia Suami sih bilang ini Xiaomi Xiaomi gitu Nah ini tuh Derma Portable Steam Ironing Machine Jadi Dia itu bener-bener portable Dan Recek untuk dibawa Traveling gitu Nah Terus disini dia bilang Easily iron The folds To make the clothes Flat and stylus Bener gak ya Sesuai dengan claimnya Kita coba aja nanti ya Terus nih listriknya itu 800 Watt gitu Terus Kapasitas airnya itu 100 ml Terus ini 220 V Pegangannya Terus Ya Itu aja Penasaran nih Bentuknya kayak gimana Langsung aja kita Coba Lihat dan buka ya Oke Sekarang kita coba buka Kemarin sebenernya aku udah Intip Isinya Tapi aku belum coba Cara Menggunakannya Ini sebenernya Udah gampang banget Bentang di Dikeluarkan Karena dia Sudah aku buka ya Jadi Sebenernya ini udah Dikirim beberapa hari yang lalu Coba aku Coba ini Bikinin konten Siapa tau ini berguna Atau bermanfaat Buat temen-temen yang nonton Ya Nah oke Ini bentuknya kayak gini Kayak tempat makan ya Kayak tempat makan Box-box yang Kayak Kan box-boxnya Bento-bento Jepang gitu ya Aku juga punya Bento yang kayak gini Soalnya Jadi Mirip banget ya Terus Ini Rapi banget Karena ini portable Jadi gampang banget Untuk dibawa kemana-mana gitu kan Nah ini gampang banget juga Untuk kita Rapiin lagi Setelah kita pakai Jadi dia Karet gitu Terus kita buka Taraaa Nah ini ada Kayak Garantinya gitu ya Oke Garantinya Bukan Garantinya Aku belum baca sih Cara penggunaannya Tapi semuanya Tapi semuanya dalam bahasa Chinese Jadi Ya Aku gak ngerti lah ya Cuman Kemarin aku udah sempat Lihat di Youtube juga Aku udah sempat Lihat di Youtube juga Beberapa orang Dikun konten ini Yang aku sedikit belajar Dari Youtube tersebut Tapi Youtube Luar negeri itu Aku lupa Namanya siapa Beberapa Youtube itu Aku lihat Dan aku tertarik Untuk pengen Cobain ini Dan tunjukin ke temen-temen Gimana cara Menggunakannya Dan apakah ini ampuh Apakah ini worth it Atau Sama juga Dengan yang sebelumnya Oke Kita langsung aja Buktiin Ya Oke Sebelum buktiin Aku lupa buat Ngeluarin ini Jadi isinya Kayak gini ya Temen-temen Jadi kalo Ngeluarin Nah Model dalamnya tuh Kayak gini Jadi Pas banget Buat Buat Ngerapiin lagi Gitu ya Modelnya kayak gini Terus Ada ini Ini tuh Dipasang kesini nanti Ini Terus ini ada Tabung airnya gitu Buat tabung Uapnya gitu ya Ini ada tabung airnya itu Buat uap-uap air gitu Oke Cara bukanya itu Ada dari sini Dari sini ya Terus ini Ini ada colokannya Tapi colokannya itu Bentuknya seperti ini Ya Jadi Nggak Indonesia banget sih ya Colokannya Tapi nggak apa-apa Di rumah punya Buat adaptor ya Apa sih istilahnya Buat bisa Colokin ke listriknya kita gitu Oke sekarang langsung aja Kita coba Alat ini Kita isi dulu Air kesini ya Terus Ini panjang kabel Panjang kabelnya itu Lumayan ya Panjangnya itu Satu meter lebih gitu ya Akhirnya Aku masukin ke tempat Airnya gitu Akhirnya aku masukin ke tempat airnya Ya gitulah pokoknya ya Aku masukin ke sini Sini ya Kita coba Tuangkan Jadi kita nggak perlu corong Karena dia Menyediakan Khusus Buat tuang-tuang airnya Terus kita tutup Oke Sudah kita tutup Sekarang kita colokin Dan kita ambil baju Yang mau aku Setrika Kalau lumayan keriput Ini bajunya Aku mau coba Ini bahannya itu Kayak Sedikit kartun gitu ya Bahannya itu Kayak sedikit kartun gitu Aku coba Untuk Setrika Ini dulu ya Dan kelupaan Ini tuh Bisa dibuka Gini ya teman-teman Tuh kan Dibuka kayak gitu Jadi ini buat pegangannya gitu Buat pegangannya Bisa dibuang ya nanti Kita terbalik Buang bongkusnya Dia memang bener-bener Baru ya Nah Ini dia Bisa dilipat Bisa buat kita Buka lagi Bisa dilipat lagi Ini dia Jadi dia itu Ada tombolnya Yang kedap-kedip kayak gitu Terus aku tekan tombolnya Yang ini Harusnya pake Standing ini sih Masih saya Kita coba yang ini Bener gak ya caraku Yang ini tuh oke ini kan dia punya kayak bulu-bulu kayak gini ya aku coba lepasin dulu bulu-bulunya ya oke aku udah lepasin dan bentuknya kayak gini lebih gampang ya mungkin yang tadi itu buat Oh iya yang tadi itu kalau kita tuh terika yang ada blu-bulu dulu gitu ya jadi kayak dia sekalian ngambil bulu-bulu halus yang ada di baju kita gitu ini emang panar baju yang aku pilih juga yang susah banget buat distrikanya habis cepet banget habisnya Cuma berapa menit lima 10 menit habis ya enggak pokoknya kurang dari 10 menit dia udah habis gitu ya cepet banget oke selesai oke sekarang tadi kan bahannya agak kartun gitu ya dan memang bajunya itu yang kalau di kalau ini kan bahannya itu kartun gitu ya Jadi kalau api istrika juga kadang dia suka memang keriput lagi ya sekarang aku mau coba bahannya kayak gini aku mau coba dia ampuh apa enggak kalau yang tadi juga sebenarnya kelihatan ampuh ya cuman kurang satisfied sih enggak memuaskan kita coba ya kita coba dari bahan yang keriputnya kelihatan ya ampuh ya ampuh ya tuh bahannya ini kan semisutra jadi dia silky ya bukan sutra ya pokoknya jadi kelihatan nih kayak gini ya ini kan keriput nih kita coba ini harusnya pakai ini dia belum dia masih merah dia belum mendidih kita coba tunggu sampai dia mendidih dulu berubah menjadi berubah menjadi lebih biru ampuh ya nah ini kan yang ini tuh hm terakhir ya aku coba yang ini yang ini dia kan ada keriput aku coba ampuh ya harus ini standing oke ampuh ya sip ini yang udah akuatin setelah sini bagus kok ya kan oke aku gitu jadi ini hasilnya oke kayaknya aku perlu belajar cara strika pakai uap kayaknya standing gitu cuman aku udah beli yang standing cuman belum nyampe dan aku coba untuk yang silky gini bahannya dia oke ya habis strika gitu dia suka masih tetap kayak keriput lagi keriput lagi gitu sih bahannya oke sekarang kita masuk ke tahap penilaian sesungguhnya untuk produk ini jadi sebenarnya ini kan fungsinya kayak strika pada umumnya sejujurnya aku masih lebih nyaman pakai strikaan lebih apa namanya lebih gampang digunakan dan hasilnya lebih kelihatan lebih cepat gitu ya teman-teman nah cuman untuk strikaan uap yang sebelumnya aku ngerasanya belum maksimal dibandingkan yang ini tuh lebih maksimal ya kalau ini lebih oke lah menurutku cuman mungkin akunya lebih harus bersabar dari strikaan yang yang manual gitu yang biasa gitu lebih cepat gitu kan kelihatannya kalau ini lebih agak bersabar dan memang kelihatan elegan gitu ya elegan terus gampang dibawa terus kekinian modern gitu ya tapi apadaya mama ini masih cocok dengan strikaan manual yang biasanya ya yang arang aku pernah coba dan yang arang sebenarnya lebih maksimal lagi loh tadi ada uapnya kan yang arang pernah coba enggak teman-teman strikaan arang aku masih pernah menggunakan strikaan arang itu dan zaman kapan aku itu hidup jadi aku menggunakan strikaan arang itu lebih cepat mati gitu lipatannya keriputnya gitu cepat hilangnya gitu dan strikaan yang listrik juga lebih cepat gitu ya lumayan puas kalau di setting 1-10 ya 8 tahun antara memilih strikaan ini sama strikaan yang manual atau yang biasa aku lebih milih yang itu lebih cepat praktis menurut aku dan hemat waktu ya ini juga mungkin kalau pakai yang standing lebih cepat cuman ini mungkin untuk yang tertentu-tertentu aja pakaiannya nggak kebayang kalau aku strika semua baju aku pakai gini aduh hai lama banget kelarnya gitu kan ini paling untuknya kayak baju kerja atau kayak traveling nah oke ini bisa dibuatkan gitu dulu teman-teman video aku kali ini aku nggak tahu apakah video kali ini bermanfaat atau berguna untuk teman-teman tapi kalau teman-teman suka sama video-video aku jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya karena itu nolong aku banget untuk semakin bersemangat buat konten-konten berikutnya dan jangan lupa untuk like-nya dan share ke sosial media kamu ya terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati